Intro Kita mulai masuk sama bagian membangun relasi sama sekitar di habit keempat ini. Habit keempat yaitu kemenangan bersama, atau bahasa inggrisnya win-win solution. Habit keempat ini bisa dicapai kalau kita punya tiga karakter dasar ini. Satu, integritas. Apa yang kita katakan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Dua, kedewasaan. Mengekspresikan diri dengan keberanian dan pertimbangan. Tiga, mental berkelimpahan. Masih ada banyak buat semua orang. Di habit keempat ini ada enam paradigma yang dijelasin. Pertama, win-win atau sama-sama untung. Kedua, win-lose yang berarti saya menang kamu kalah. Yang ketiga, lose-win. Yang berarti saya kalah dan kamu menang. Yang keempat, lose-lose. Kedua belah pihak, kalah atau rugi. Yang kelima, win. Yang penting saya menang dulu, memenangkan apa yang saya butuhkan. Yang keenam, win-win or no deal. Kita sama-sama untung atau lebih baik tidak ada perjanjian sama sekali. Paradigma yang pertama, win-win atau sama-sama untung. Ketika dua pihak untung, suatu persetujuan atau solusi yang dibuat, sama-sama menguntungkan dan memuaskan untuk kedua belah pihak. Contohnya nih, kerjasama dalam tim untuk mencapai suatu tujuan. Kamu sama tim kamu udah sama-sama punya solusi, sama-sama setuju untuk mencapai suatu tujuan. Kalian semua akan sama-sama bekerja keras demi mencapai tujuan itu. Nah, paradigma selanjutnya adalah win-lose. Saya enak? Kamu enggak? Orang-orang seperti ini itu punya karakter yang egois dan otoriter. Orang seperti ini tuh bakalan menghalalkan segala cara untuk berhasil. Contohnya nih, curang saat lomba. Yang pastikan dirinya sendiri akan menang atau enak. Yang lawannya itu enggak, tidak sportif. Yang penting berhasil. Yang ketiga, lose win. Kita mengalah demi lawan kita. Ini adalah contoh orang yang pengennya menyenangkan semua orang. Yang tidak merasa nyaman atau insecure kalau tidak diterima sama lingkungan. Contohnya nih, kamu ngerjain semua tugas sendiri. Padahal itu tugas kelompok. Yang penting kamu diterima di lingkungan itu. Padahal kan jadinya malah toxic relationship. Yang selanjutnya adalah lose-lose sama-sama rugi. Ini adalah karakter orang yang pendendam. Biasanya terjadi ketika dua orang win-lose bertemu. Mereka akan mencoba meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak peduli orang lain rugi. Tapi pada akhirnya, daripada saya rugi sendiri. Mendingan saya bawa juga kamu ikut rugi. Itu adalah cara pikir orang lose-lose. Contohnya nih, perang. Akhirnya, kalau lagi perang siapa yang rugi? Semuanya rugi kan? Nah, kita lanjut nih ke yang kelima. Win. Pokoknya, gue menang dulu aja. Ya, orang ini bukan berarti mau orang lain rugi, atau kalah, atau lose. Hanya saja, dia ini memiliki mental individualistik. Bahwa semua orang harus menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Yang penting, saya selamat dulu. Baru orang lain gimana, terserah deh. Lalu, ada juga win-win or no deal. Kalau gak sama-sama untung, mending gak usah. Ini gak jelek, tapi lebih ke apa yang dilakukan ketika kita ketemu orang lain yang gak sama-sama bisa win-win. Kalau gak bisa sama-sama untung, ya lebih baik gak usah ada kesepakatan. Di buku ini, Stephen Covey mengilustrasikan relasi antar manusia itu bagaikan akun bank sosial. Ketika kita menanamkan mindset win-win, kita akan selalu memperlakukan orang lain dengan baik. Dan kamu akan nambah saldo di bank sosialmu. Dan ketika suatu hari ada suatu masalah dan kamu butuh menarik saldo, orang akan dengan senang hati membantu dirimu. Makanya, kenapa kita harus menanamkan mindset win-win? Biar kita dan orang-orang di sekitar kita sama-sama untung ketika kita melakukan berbagai macam hal. Maka dari itu, akhirnya kamu akan memiliki relasi yang baik sama orang-orang di sekitarmu. Makanya, tadi kan awal disebut bahwa kita mulai masuk sama bagian membangun relasi sama sekitar di habit keempat ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel kita Unbelievable Production dan follow Instagram kita Unbelievable Official untuk konten-konten menarik kayak gini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!